Intro Hai, selamat datang di AkaLogic Channel akan membahas persiapan masuk dan hal-hal seputar kampus Bersama saya David Gak kerasa minggu pertama bulan Juni telah berakhir Yang berarti UTBK 2022 juga sudah berakhir Gimana Sobat Aka? Ujiannya berhasil atau enggak nih kira-kira? Apapun hasilnya, semoga bisa mendapatkan yang terbaik Sesuai dengan usaha teman-teman Nah, bulan Juli depan sudah ada SIMAK UI 2022 Yang berarti Sobat Aka harus mempersiapkan dengan sebaik mungkin ya Nah, pas banget nih Di video kali ini kita akan membahas Soal bocoran SIMAK UI 2022 Yang diambil dari soal-soal SIMAK UI tahun sebelumnya Yang kemungkinan besar akan keluar juga nih di SIMAK UI 2022 Nah, kira-kira apa aja sih materinya Dan bagaimana cara kita menyelesaikannya Yuk kita simak bareng-bareng di video kali ini Jangan lupa sebelum nonton subscribe channel youtube kita Serta nyalakan notifikasinya Supaya teman-teman semua tidak ketinggalan video terbaru Yang akan kita upload setiap minggunya Selamat menyaksikan ya Oke, ini adalah salah satu materi yang paling sering muncul Yaitu soal matrix ya Ini di soal 2021 matdasnya Soalnya cukup basic Ini cuma berkaitan dengan persamaan matrix aja A transpose sama dengan B Berarti B-nya kan udah ada nih Kita tinggal sama dengankan dengan A transpose Yaitu kita ubah yang tadinya baris jadi kolom Berarti nanti jadinya A3-1 A plus B Nanti sama dengan di matrix B-nya Itu berarti dari sini kita udah bisa langsung dapet A-nya sama dengan 4 Kemudian kita bisa dari persamaan yang disini Untuk dapetin B-nya Berarti min 2 sama dengan 4 ditambah B Yang berarti B-nya adalah min 6 Dapet juga nih Nah, kemudian ada di dua bentuk sisanya Ini tinggal teman-teman eliminasi aja nih Berarti D-min 2C sama dengan 3 D plus 2C-nya sama dengan min 1 Kita tambahin Nanti 2D sama dengan 2 Yang berarti D-nya sama dengan 1 Nanti kalau teman-teman Wartaka substitusi Nanti dapatnya adalah 1-min 2C sama dengan 3 Yang berarti 2C-nya sama dengan minus 2 C sama dengan min 1 Pertanyaan soalnya adalah Hasil kali dari ABCD Berarti kalau dikaliin semua 4 dikali min 6 Dikali min 1 Dikali 1 Hasil adalah 24 Jawabannya adalah yang E Oke, soal berikutnya Ini kita bandingin ya Jadi di 2020 itu seperti ini soalnya Nah, ditanya determinan dari A-kwadrat Nah, yang kita punya itu adalah hubungan seperti ini Ingat disini ngomonginnya determinan Sobat Aka Jadi nanti bisa menggunakan sifat determinan aja nih Nah, lihat deh Ini soalnya sangat-sangat mudah Kita bikin aja Karena ini sama matriksnya Otomatis determinan A itu bakal sama dengan Determinan dari P, D, P-inverse Nah, dari yang kita udah pernah belajar Determinan dari perkalian matriks Itu kan sama aja dengan perkalian determinan masing-masing Berarti determinan P Dikali determinan D Dikali determinan P-inverse ya Nah, kita juga udah pernah belajar nih Kalau determinan P-inverse Itu sama aja dengan Seper determinan P, bukan? Jadi kalau kita tulis seperdeterminan P seperti ini Akibatnya adalah Determinan P-nya itu bisa kita coret Yang berarti determinan A-nya itu Akan sama dengan nilai dari determinan D Nah, determinan D-nya udah ada nih di soal Yang berarti determinan A-nya sama dengan Min 1, kan? Nah, kalau determinan A kuadrat apakah? Itu adalah determinan A Dikali determinan A Which is, jawabannya adalah 1 Dari min 1 dikuadratin ya Jadi cukup mudah untuk menggunakan sifat determinan Nah, sekarang kita akan lihat nih Gimana sih di 2019? Nah, soalnya seperti ini Ya, jadi ada matriks A sama B Pertanyaan adalah jumlah kuadrat Semua nilai T yang memenuhi Jadi yang dimaksud dengan jumlah kuadrat ini adalah Misalkan ada beberapa nilai T yang memenuhi Berarti T1 kuadrat Tambah T2 kuadrat Tambah T3 kuadrat Dan seterusnya Nah, disini dikasih tahu Determinan dari A plus 2TB inverse Sama dengan 10 Ingat tadi Determinan dari suatu matriks inverse Atau suatu inverse matriks Sama dengan sepernya ya Jadi seperdeterminan dari A plus 2TB Itu sama dengan seper 10 Yang berarti Determinan dari A plus 2TB-nya itu Sama dengan 10 Jadi sobat akan nggak perlu capek-capek Untuk inversin Langsung aja pakai hubungannya Nah, kalau determinan Kita nggak punya sifat dari penjumlahan Atau pengurangannya nih Berarti untuk mencari matriks A Tambah 2TB Itu kita perlu manual aja Ya, jadi kita tulis disini A plus 2TB itu sama dengan apa sih Berarti A-nya kan sama aja ya Tinggal tulis ulang aja 1, 1 Min 3, 2 Terus ditambah 2TB Berarti setiap elemen di B-nya itu Kita kalikan dengan 2T Berarti Min 2T 2T Min 4T 2T disini Gitu Kita jumlahkan Nanti dapatnya adalah 1-2T 1 plus 2T Min 3 Min 4T Sama 2 plus 2T Nah, karena mau cari determinan Jadi kita langsung determinan aja Ingat Ada yang min biasa ya Jadi disini kita kalikan Ingat karena ini ada 2 suku Jadi kalau setiap ngalinya Dikasih kurung aja ya Sobat Aka Biar nggak salah gitu Kalau kita kalikan secara diagonal Seperti biasa Berarti nanti dapatnya adalah 1 plus 2T Min 4T Min 4T Kwadrat Ini untuk yang AD-nya gitu ya Nah, kita kurangin yang BC-nya Berarti Min 3 Apa namanya Min 6T Min 4T Min 8T Kwadrat Nah, karena ini semuanya ada min Min berarti ketika dikalimin Jadi plus semua ya Jadi plus 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 aja gitu langsung Nah, ini sama dengan 10 Dari mana? Dari soal yang tadi ya Kita kerjain Oke, kita coba kelompokin Berarti yang ini Yang suku T kwadratnya Berarti akan jadi 4T kwadrat Kemudian ini sama-sama ada Min 4T Jadi kita bisa hilangkan Jadi ada 2T sama 6T Berarti jadi 8T disini Terus yang konstantannya Disini ada 1 Ditambah 3 ya Tadi ya Oh, sorry Ini bukan 1 Tapi 2 Gitu ya Oke Jadi 2 plus 3 kan 5 nih Dikurang 10 Oh, jadinya min 5 Nah Kalau kita faktorin Jadi disini Nanti plus 5 Disini min 1 ya Nah, sama dengan 0 Disini kita dapat T-nya setengah Atau T-nya sama dengan Min 5 per 2 Jadi kita anggap Ini sebagai T1 Ini sebagai T2 Yang berarti nanti T1 kwadrat ditambah T2 kwadrat Nanti akan sama dengan 1 per 4 Ditambah 25 per 4 Hasilnya adalah 26 per 4 Yang sama dengan 13 per 2 Nah, ini adalah cara pertama Untuk mencari Jumlah kwadratnya Nah, kalau teman-teman Nah, kalau teman-teman ingat Ketika kita punya Bentuk persamaan Seperti ini Kita kan punya Akarnya ada 2 nih Nah, yang dimaksud jumlah kwadratnya T1 kwadrat Tambah T2 kwadrat Itu bisa dinyatakan sebagai T1 plus T2 kwadrat Min 2 kali T1 T2 Yang ini itu sama aja Dengan min B per A nya Sobat Aka Berarti min 8 per 4 Di kwadratin Dikurangin 2 Dikali perkaliannya nih Min 5 per 4 Nah, coret-coret Coret-coret 2 Jadi yang ini kan 4 ditambah 5 per 2 Hasilnya adalah 13 per 2 juga Jawabannya yang D Oke, soal berikutnya Ini adalah soal logaritma Yang merupakan soal langganan Yang keluar di matematika dasar nih Biasanya Sobat Aka Nah, ini ada soal dari 2021 Seperti ini Ya, sudah dilihat Gimana nih Pertanyaannya adalah A per B gitu ya Oke, jadi Biasanya Ide dari persamaan logaritma itu adalah Kita samain bentuk Di basisnya Basis itu yang di bagian atasnya nih Sobat Aka Jadi kalau ada bentuk Kalau saya bacanya ini Log B basis A ya Untuk membedakan dengan penulisan Seperti ini Yang biasanya dibacanya A log B Nah, kalau di sini B nya itu adalah numerus Sedangkan A nya di sini adalah basis Nah, biasanya Kita mau bikin basisnya itu sama Supaya bisa dioperasikan Tapi kan ini belum sama nih Kelihatan Di bersamaan yang pertama aja Ada 3, 4, sama 5 Tapi di numerusnya Ini semua sama nih Ada A nya Nah, berarti kita harus Menggunakan sifat logaritma yang Kalau kita punya log B basis A Nanti akan sama aja dengan 1 per Log A basis B Seperti ini Jadi ketika kita punya bentuk seper Supaya dia nanti gak seper lagi Kita tinggal puter aja Basis sama numerusnya Maka persamaan yang pertama Nanti akan berubah jadi Log 3 basis A Ditambah Log 4 basis A Ditambah Log 5 basis A Hasilnya sama dengan 1 Nah, karena sudah sama semua nih Basisnya Kita tinggal operasikan aja Karena operasinya penjumlahan Berarti numerusnya kita kalikan aja langsung Jadi log 60 basis A Sama dengan 1 Yang berarti A pangkat 1 sama dengan 60 Alias A nya sama dengan 60 Dari sifat Eksponen dan logaritma Nah, persamaan yang kedua Artinya juga kita perlakukan cara yang sama Jadi nanti akan dapat Log 2 basis Akar B Ditambah Log 2 basis akar pangkat 3 B Dikurangin Log 4 Ah, maaf Ya, log 4 basis B Seperti ini Sama dengan 1 Nah, karena sobat akar lihat disini Basisnya itu punya pangkat Kita bisa menggunakan Salah satu sifat logaritma lainnya Yaitu Kalau kita punya bentuk A pangkat M Disini basisnya Numerusnya adalah B pangkat M Nanti akan sama aja dengan N per M Dikali Log B basis A Seperti ini Ya Nah, berarti Karena ini B nya pangkat setengah Nanti kita kedepanin juga ya Nah, untuk endomerus Kita anggap aja dia punya pangkat 1 Disitu Berarti untuk yang disini Nanti akan dapat Nah, 1 per setengah Gitu ya Log 2 basis B Log 2 basis B Betul Ditambah 1 per 1 per 3 Gitu Log 2 basis B Dikurangin Nah, ini kan ada 4 nih Kita bikin aja 2 pangkat 2 gitu Jadi 2 Log 2 basis B Sama dengan 1 Nah, kalau kita lihat Ketikan naik kan Jadinya gini nih Nah, gitu kan Nah, dikurangin 2 Log 2 basis B Nah, udah sama nih kan Enak nih Kita bisa coret disini Karena sama Yang berarti Log 2 basis B kita Hasil adalah 1 per 3 Maka Ya, sesuai sama sifat Eksponen logaritma Berarti B pangkat 1 per 3 Ini bakal sama dengan 2 Yang kalau kedua ruas Kita pangkat 3 kan Nanti dapatnya adalah B sama dengan 8 Maka untuk menjawab soal ini A per B sama dengan berapa Jawabannya adalah 60 per 8 Alias Kalau kita bagi 4 Dapatnya adalah 15 per 2 Jawabannya yang C Oke, soal selanjutnya Masih di logaritma Jadi kita compare disini Sama-sama Persamaan logaritma nih Bentukannya Tadi di soal sebelumnya Ide-nya adalah Samain di bagian basisnya ya Sobat Aka Nah, disini kan belum sama nih Jadi nanti kita harus bikin Supaya sama ya Nah Tapi kita bisa coba sederhanain dulu Ini karena sama-sama basis X Kita bisa pindahkan dia Kesebelah kanan Nanti akan jadi Log X basis 4 nya itu tetap Sama dengan 7 per 6 Nah, ditambah Log 16 basis X dikurangin Log 8 basis X Dimana ini kalau pengurangan Berarti kan tinggal dibagi nih 16 sama 8 nya dibagi Berarti nanti jadinya 2 ya Nah, bahkan ini yang tersisa adalah Log X basis 4 Sama dengan 7 per 6 ditambah Log 2 basis X Gitu Nah, ini kita bisa Coba bikin Supaya Basisnya sama Basisnya sama Ngomong-ngomong ini tadi 4 nya Itu kan sama aja 2 pangkat 2 tuh Berarti kalau saya bikin Setengah seperti ini Dari sifat yang tadi Harusnya boleh-boleh aja ya Nah, kemudian Kita mau habisin penyebut Nanti bisa aja Dikali 6 Supaya basisnya sama Sobat Aka bisa Kalikan dengan Log 2 basis X Nah Boleh log 2 basis X Boleh log X basis 2 Tapi kalau disini Kayaknya lebih bagus Log X basis 2 Gitu Ya Oke, kalau kita kalikan Berarti yang disebelah sini Adalah 3 dikali Karena log X ketemu log X Berarti kuadratnya disini ya Di atasnya G nya gitu Sama dengan 7 dikali log X basis 2 Ditambah Nah, ini 6 dikali Kalau kita ngaliin Log 2 basis X Dengan Log X basis 2 Kita fokus sama yang ini dulu Berarti kan Disini kecoret nih Sifat logaritma Nah, ini tinggal log X basis X Alias Satu nilainya Seperti itu ya Nah, berarti Nanti udah nih Ketemu persamaannya Kalau kita sederhanakan Nanti Jadi seperti ini Dikurangin 7 Dikali log X basis 2 Dikurang 6 Sama dengan 0 Nah, ini ada sedikit trik ya Dari saya Kalau ditanyanya itu adalah Perkalian akar Dari suatu persamaan logaritma Sobat akar carinya itu adalah Penjumlahan dari logaritmanya Ingat Sebenarnya Disini akar-akarnya adalah Log X 1 sama log X 2 ya Nah, berarti Kalau kita jumlahkan Dengan konsep persamaan kuadrat Ini sama aja dengan Min B per A kan Yang kalau di persamaan ini Itu akan sama aja dengan Min Min 7 per 3 Alias 7 per 3 Nah, 7 per 3 ini Sama dengan log X 1 Tambah log X 2 Kalau ditambah Berarti ini bisa kita kalikan dong Ya Oh sorry Akarnya disini ada basis 2 nya ya Karena di Awalnya ada 2 tuh Gitu Jadi Log X 1 X 2 Basis 2 Sama dengan 7 per 3 Yang berarti 2 pangkat 7 per 3 nya ini Akan sama dengan X 1 kali X 2 Kalau dicocokin kooption Nanti dapatnya yang C Kira-kira sepertinya aja Untuk persamaan logaritma ya Nah, ngomong-ngomong Persamaan kuadrat Ini juga ada nih Persamaan kuadrat Sobat Aka Kita coba bandingin ya Nah, disini Kita punya F X sama dengan 2 X min 1 Dan ada persamaan kuadrat Seperti itu Yang memilih akar X 1 sama X 2 Dengan X 1 nya itu Kurang dari X 2 Maka persamaan kuadrat Dengan akar-akar Sebagai berikut adalah berapa Ini adalah persamaan kuadrat Baru ya Kita bisa anggap ini Alpha Kita bisa anggap ini Sebagai beta Nah, kalau teman-teman mau Sebenarnya kita gak perlu Untuk masukin F nya ke sini Kemudian dibongkar Lebih simpel Kalau ini kita faktorin Kalau kita punya F X kuadrat Min 3 F X plus 2 Itu kan sama aja Dengan Y kuadrat Min 3 Y Tambah 2 Sama dengan 0 kan Yang berarti Sobat Aka juga udah tau nih Pasti Ini kalau difaktorin kan Jadi Y min 2 Y min 1 Alias Y nya 2 Atau Y nya sama dengan 1 Nah, Y nya ini adalah Pemisalan dari F X yang kita punya disini Jadi yang pertama Anggap aja ini Sebagai F X 1 ya Dan yang ini nanti F X 2 Nah, kalau F X 1 Berarti sama aja dengan 2 X 1 min 1 Sama dengan 2 Yang berarti X 1 nya itu adalah 3 per 2 Sedangkan untuk yang 1 nya Ini adalah 2 X 2 min 1 Sama dengan 1 Yang berarti X 2 nya itu Akan sama dengan 1 Nah, kebetulan Kita pengennya itu adalah X 1 nya yang lebih kecil nih Oh, berarti tukeran ya Gitu Jadi, perlu emang teliti nih Ini kita sebut sebagai X 1 nya sama dengan 1 Dan X 2 nya sama dengan 3 per 2 Gitu ya Jadi Ketika udah dapet ini Fokusnya kembali ke sini Nah, alphanya adalah X 1 tambah 2 Oh, oke Berarti 1 ditambah 2 nih Sama dengan 3 Kalau betanya Itu adalah X 2 dikurang 2 Berarti 3 per 2 Dikurangin sama 2 Hasilnya adalah Min setengah Nah, untuk menentukan Persamaan kuadrat yang baru Sebenarnya cukup simpel Dari bentuk yang ini ya X min alfa Dikali X min beta Sama dengan 0 Kalau saya Biasanya dari sini aja sih Bentuknya Ya Jadi Ini tinggal X dikurang 3 Dikali X min min setengah Berarti X plus setengah Berarti kalau dikalikan Dapatnya X kuadrat Min 5 per 2 X Gitu Dikurang 3 per 2 Sama dengan 0 Kalau kita kalikan dengan 2 Supaya ada di option Nanti akan dapat 2 X kuadrat Min 5 X Dikurang 3 ya Sama dengan 0 Jadi ketemu jawabannya yang C ya Di sini Sekarang soal yang terakhir Di pembahasan kita Di part pertama Matematika dasarnya Simaku I Nah ini sama juga Persamaan kuadrat Dikasih tahu Seperti ini X1 kurang dari X2 Adalah akar-akar Dari bentuk umum Persamaan kuadratnya ya Di situ X kuadrat Tambah BX Tambah C Sama dengan 0 Jika X1 Tambah X2 Sama dengan 3 Dan X1 Kali X2 Sama dengan 2 Maka persamaan kuadrat baru Yang lagi-lagi Ini adalah penjumlahan Sama perkaraan akarnya Oke ya Jadi Teman-teman lihat deh Kita punya bentuk Seperti ini Penjumlahan sama perkaraan akarnya Yang cukup familiar Harusnya Kalau tadi sebenarnya Sudah disinggung tahu Ini bentuknya Seperti ini nanti nih Ya Penjumlahannya 3 Perkaraannya itu 2 Berarti Kalau secara intuisi Teman-teman Kita Anggap aja X1 nya itu 1 Sama X2 nya itu 2 Nah kadang beberapa soal Memang teman-teman Perlu punya feeling Untuk langsung Kayak seperti tembak aja nih Oh berapa sih X1 sama X2 nya gitu Nah kalau disini Disini kita akan coba Seperti ini Teman-teman ya Jadi anggap aja X1 sama X2 nya itu Seperti ini Kenapa boleh Karena memenuhi Persamaan ini Gitu Nah maka Persamaan kuadrat baru Yang memiliki jumlah akarnya ini Dan hasil kalinya adalah ini Ya jadi disini Sebenarnya Dia udah ngasih langsung Bentuk alpha sama beta nya Yang kalau tadi Dari rumus persamaan kuadrat baru Sebenarnya ini bisa disusun ulang ya Menjadi Menjadi X2 min Alpha tambah beta X Ditambah alpha beta sama dengan 0 Yang berarti Ini adalah Alpha tambah beta Sedangkan yang satunya adalah Alpha kali beta Maka persamaan kuadrat barunya itu adalah Yuk kita lihat nih ya Alpha tambah beta nya dulu deh Kita ngitung terpisah Alpha tambah beta nya Itu berarti Min 1 pangkat 2 Ditambah 2 pangkat min 1 kan Nah hasilnya adalah 1 ditambah setengah Hasilnya 3 per 2 Nah kalau Alpha kali beta nya Berarti Sama aja Min 1 kuadrat Dikali 2 pangkat min 1 kan Alias 1 kali setengah Jadinya Setengah Oke maka Persamaan kuadrat barunya Itu adalah Kalau ada rumus yang atas tadi ya Berarti X kuadrat min 3 per 2 X Tambah Setengah Sama dengan 0 Yang kalau kita kali 2 juga Berarti nanti dapatnya 2 X kuadrat Min 3 X Tambah 1 Sama dengan 0 Maka jawabannya adalah Yang B Oke sobat akal di rumah Terima kasih banyak Telah menyaksikan video kita Dari awal sampai akhir Semoga bermanfaat Dan jangan lupa Saksikan video series Simakuki kali ini Untuk membantu teman-teman Semakin maksimal Dalam mengerjakan soal Simakuki nanti Jangan lupa Apabila teman-teman Suka dengan video ini Silahkan like Dan juga jangan lupa Comment apabila ada pertanyaan Sekian untuk video kali ini Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.